Dua kerangka manusia ditemukan di sebuah rumah di padalarang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Setelah diidentifikasi kerangka manusia itu merupakan jasad ibu dan anak. Penemuan dua kerangka jasad ibu dan anak ini diketahui saat suami korban datang ke rumah yang ditempati istri dan anaknya setelah pisah sejak tahun 2018. Melihat rumah terkunci, suami dibantu warga membuka paksa pintu rumah dan mendapati dua kerangka manusia di dalam kamar. Dua kerangka ini kemudian dievakuasi di Minofis Ores, Cimari. Rencana si suaminya akan berkunjung kepada anak dan istrinya. Namun ketika mau masuk ke rumah, kondisi pagar pintunya itu tergembok. Sehingga dari suaminya ini menghubungi RT dan warga untuk minta bantuan mau jebol. Nah setelah terbuka, ditemukanlah dua sosok kerangka mayat tersebut di tempat hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!